Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Ismail Sabri tak tanda tangani SD Sokong Munyidin atau Anwar Kuala Lumpur Ali Parlimen Bera Datu Sri Ismail Sabri Yaakub Tidak menandatangani surat akuan Untuk menyatakan sokangan terhadap Pengurusi Perikatan Nasional Atau pengurusi Pakatan Harapan Untuk membentuk kerajaan persekutuan Sumber yang rapat dengan naik presiden UMNO itu berkata Perdana Menteri berpendapat adalah lebih baik Barisan Nasional berada di Dewan Rakyat Sebagai pembangkang Dalam tangkap layar perbualan yang tular semalam Ia menunjukkan Datu Sri tidak mahu Menyertai mana-mana gabungan Sama ada PN atau Pakatan Harapan Katanya ketika dihubungi berita harian hari ini Sebelum ini berita harian Diberitahu nama Perdana Menteri Tidak termasuk dalam senarai 20 alih parlimen BN Yang menandatangani SD untuk menyokong Muyyidin Terdahulu berita harian difahamkan 30 alih parlimen BN dikatakan Hampir mencapai kata sepakat Untuk tidak menambahkan mana-mana Pemimpin daripada PH atau PN Sebagai calon Perdana Menteri Mereka sebaliknya bersetuju Mempersembah cadangan kepada yang dipertahankan Agung hari ini Supaya fungsi kerajaan sementara yang sedang berjalan Diteruskan dalam satu tempo tertentu Sehingga sebuah kerajaan baru dibentuk kelak Sumber pati itu memaklumkan Semua alih parlimen BN Dijadwal menandatangani SD pagi ini Bagi menzahirkan cadangan itu Untuk dipersembah kepada Agung Sebelum jam 2 petang ini Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih